Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-25, Kamis 22 Februari 2024, beserta daftar klasemen, daftar top score dan jadwal pertandingan selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan Pekan ke-25, Kamis 22 Februari 2024, Persikabo 1973 kalah 2-3 versus Borneo FC, Bayangkara FC kalah 1-4 versus PSS Sleman, Persidia Jakarta kalah 0-1 versus Madura United, Transnusantara FC kalah 2-3 versus Arema FC, Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 Pekan ke-25, Kamis 22 Februari 2024, Borneo FC di peringkat pertama dengan koleksi 57 poin, PSIS Semarang di peringkat kedua dengan koleksi 42 poin, Persib Bandung di peringkat ketiga dengan koleksi 41 poin, Bali United di peringkat ke-4 dengan koleksi 41 poin, Sementara posisi tiga terbawah ada Arema FC di peringkat 16 dengan koleksi 24 poin, Persikabo 1973 di peringkat 17 dengan koleksi 17 poin, dan Bayangkara FC di peringkat 18 klasemen 15 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 Pekan ke-25, Kamis 22 Februari 2024, Gustavo Almeida memimpin dengan koleksi 15 gol, David Da Silva dan Junior Brandao dengan koleksi 14 gol, Disusul Alex Martins dengan 13 gol dan Ciro Alpes dengan koleksi 12 gol. Sementara top asis sementara BRI Liga 1 Pekan ke-25, Kamis 22 Februari 2024, Stefano Lilipali memimpin dengan 12 asis, Alexis Mesidoro dengan 10 asis, Disusul oleh Taisei Marukawa dengan 9 asis, Matias Mier 7 asis dan David Da Silva dengan 6 asis. Jadwal pertandingan selanjutnya, Jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-25, Hari Jumat 23 Februari 2024, PSIS Semarang versus Dewa United, jam 15.00, Persita Tangerang versus Persebaya Surabaya, jam 15.00, Barito Putera versus Persib Bandung, jam 19.00. Selanjutnya hari Sabtu 24 Februari 2024, Persis Solo versus Persik Kediri, jam 15.00, PSM Makassar versus Bali United, jam 19.00. Pertandingan BRI Liga 1 disiarkan secara langsung oleh Indosiar dan aplikasi video. Terima kasih telah menonton video ini, salam olahraga. Terima kasih telah menonton video ini,